. Nasi Goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Kini Abi anak mimin pun bongkar kebiasaan ayah tirinya yang berhubungan dengan nasi goreng saat malam pembunuhan terjadi. Awalnya, Abi membantah terlibat dalam kasus Subang, ia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosef, cerita itu Bad ingin membuktikan bahwa Yosef tidak ada di TKP kasus Subang. Ia pun empat keluar kamar jam 1 WB dini hari dan melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur, ia yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosef. Ia yakin karena di nasi goreng tersebut ada ciri khusus jika Yosef yang memasak, pengakuannya itu jadi sorotan pasalnya di TKP saat pembunuhan terjadi ada nasi goreng. Hal itu lantas menjadi salah satu bukti kuat jika Yosef merupakan pembunuhan Tuti dan Amalia, namun hingga kini polisi belum memberikan keterangan. Terima kasih telah menonton! Penampakan ruang TV tempat jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dibaringkan. Ruang TV termasuk salah satu lokasi yang akan dipakai dalam rekonstruksi kasus Subang pada Rabu, 22 November 2023. Pasalnya ruangan ini menjadi salah satu tempat para pelaku melakukan pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seorang YouTuber memposting video berkeliling tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Padahal TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang ini sudah dipasang garis polisi. Sembari berkeliling, dia bahkan memegang-megang TKP kasus Subang. Terlihat ada sofa coklat yang berhadapan dengan bupet pendek di ruang tersebut. Terpanang pula foto-foto Amel dan Yoris yang dibuat secara kolase dalam satu bingkai. Tampak di dalam ruangan TV tempat jasad Tuti dibaringkan setelah dibunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tersangka kasus Subang, Abi Aulia buka suara terkait kepemilikan SIM-A yang belakangan disorot. Abi disebut-sebut menjadi sopir yang mengemudikan Al-Fard di kasus Subang yang belakangan disorot kembali. Belakangan, diketahui bahwa Abi ternyata memiliki SIM-A yang dihususkan bagi pengemudi mobil. Abi pun menjelaskan bahwa SIM-A tersebut ia buat dengan cara menembak pada tahun 2017. Menurut Abi, ia baru sadar memiliki SIM-A ketika sudah beberapa hari kemudian. Ia juga mengaku tak bisa merubah SIM-A tersebut menjadi SIM-C setelah ke pihak samsat yang mengeluarkannya. Abi mengaku, kendati tidak bisa mengemudikan mobil, ia tetap memperpanjang SIM-A miliknya. Ia memperpanjang SIM-A tersebut mengaku karena disuruh oleh Yosef hingga ia menurutinya. Ia memperpanjang SIM-A tersebut menjadi SIM-A tersebut. Ia memperpanjang SIM-A tersebut. Ia memperpanjang SIM-A tersebut menjadi SIM-A tersebut. Nah, hamil satu jelang rekonstruksi dilakukan ini Tribunars beredar video ruang TV yang merupakan salah satu lokasi yang akan dipakai dalam rekonstruksi kasus Subang esok hari. Di mana di ruangan itu pula jasad Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu dibaringkan setelah dibunuh. Youtube Sang Adipati 13 memposting hal tersebut di mana pada postingan Youtubenya ini Tribunars dirinya ini berkeliling di tempat kejadian perkara kasus Subang yang letaknya di dusun Ciseti Jalan Cagak Kabupaten Subang. Nah, dalam video tersebut tampak seorang pria berabut panjang ini yang memiliki tato memasuki area luar TKP pembunuhan Tuti dan Amel. Tampak jelas di video bawasannya pula istilah ini masih melintang di sana. Ia pun berjalan di sekitar halaman rumah Tuti Suhartini. Sembaring berkeliling, dirinya pun bahkan memegang-megang TKP kasus Subang. Saat digerasi, bahkan pria tersebut naik ke atas kursi untuk merekam bagian dalam TKP kasus Subang melalui saluran udara. Dan dalam rekaman tersebut Tribunars tampak ruang TV rumah Tuti. Tampak di video ruangan TV tempat jasa Tuti dibaringkan setelah dibunuh. Terlihat pula ada sofa berwarna coklat di ruangan tersebut. Terpajam foto-foto Amel dan juga Yoris yang dibuat secara kolase dalam satu bingkai. Sofa berhadapan dengan bupet pendek dan tampak di atasnya ini terdapat kandang kucing. Ahmad Taufan ini bercerita setelah dibunuh di kamar ternyata jasa Tuti ini pun lantas dibawa ke ruang TV. Momen itu pun bertepatan dengan kedatangan mimin menurut dari pengakuan Danu. Dari ruang TV ini Tribunars jasa Tuti kemudian dibawa ke kamar mandi. Menurut Taufan berdasarkan dari pengakuan yang Danu sampaikan, jasa Tuti ini dimandikan di kamar mandi dengan dibaringkan di lantai. Sementara itu penyidik Polda Jabar ini rencananya akan menggelar rekonstruksi kasus Subang pada esok hari Rabu 22 November 2023. Dalam rekonstruksi kasus Subang, polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu saja. Nah selain dari adanya beredar video terkait dengan ruang TV yang diduga menjadi salah satu lokasi dimana akan dilakukan rekonstruksi pada esok hari Tribunars. Fakta-fakta baru pun mencuat ya pada saat pihak kepolisian Polda Jabar ini terus melakukan penyisiran dan penyidikan untuk menemukan titik terang dari kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Bahkan ini ada viral ya dimana ada nasi goreng yang sempat menjadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti dan juga Amalia 2 tahun lalu. Nah fakta mengejutkan dalam pemeriksaan akhir pada November 2021 lalu oleh penyidik ditreskrim Polda Jabar yang dilakukan pada dua tersangka saat itu pun masih yang pada saat itu masih menjadi saksi adalah Yosef dan Danu dimana pada pemeriksaan akhir November 2021 lalu terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa ibu dan anak. Diberitakan oleh Tribun Jabar 29 November 2021 lalu atas dugaan kalau pada malam sebelum kejadian kasus Subang ada sosok misterius nih Tribuners yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu pun berdasarkan dari temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu pun ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang membawa nasi goreng pada malam sebelum kejadian itu masih jadi misteri. Sosok tersebut pun setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beradar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian dirinya ini sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut pihak kuasa hukum Danu mengatakan kalau dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Biarpun seperti itu Taufan yang merupakan kuasa hukum Danu ini tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai saat ini masih terus berjalan. Nah Tribuners dibalik banyaknya hal yang sudah terkuat menjelang rekonstruksi semoga saja ini bisa menjadi titik terang ya dan kasus pembunuhan di Subang ini bisa segera terungkap. Mungkin itu saja Tribuners update kasus pembunuhan di Subang bersama dengan saya Mutiara. Kita nantikan berita terupdate lainnya. Ya ini kita tunggu saja seperti apa rekonstruksi yang akan dilakukan Polde Jabar esok hari. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Beredar kondisi di dapur rumah tuti yang jadi TKP kasus Subang.